Halo guys, selamat datang di channel Ombu Perlapanapan Saat ini kita mau review rakyat linding GO Aeronauts 9000 Instinct Nah, ini kita review perbedaannya apa Di antara kedua ini Oke, lanjut nonton Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan like jika suka video ini Thank you guys Di tangan saya ini ada 2 rakyat linding Aeronauts 9000 Instinct Ini motifnya sama Dan ini tasnya ada yang tas 1R Sama tas serut Oke Ini kiri-kanan ini Dilihat secara gak langsung sama Tapi kalau kita lihat lagi lebih detail lagi Ini ada perbedaannya Oke Kita mulai dari yang kanan dulu Aeronauts 9000 Instinct Motifnya kayak gini tulisannya Ininya warna gold Ungu Terus disini ada Gampuan apa Motif Bundaran gitu Sama tarik lurusnya Itu dia mengkilap ya Cuman di kamera gak terlalu keliatan Ini juga mengkilap Kalau kena lampu Tulisannya Aeronautnya Tension 32 LBS Tensyen 32 LBS Tensyen 32 LBS Tensyen 32 LBS Tensyen 32 LBS Disini ada kodenya Tuh Nah ini yang tadi saya bilang Yang warna goldnya ya Mega power Linding Nah ini carbon fiber ya Bahannya ya Terus bonggolnya seperti ini Ini hitamnya hitam carbon Nah Terus logo lindingnya gold Nah perbedaannya sama yang disebelah kiri Ini dodosnya sama GO Kalau yang Ori itu Udah saya buatin videonya Yang limited edition Yang harganya 4 jutaan ya Yang sama copper Copper box Yang kotak gitu Cuman itu barangnya udah habis Oke Ini kita bahas yang ini aja dulu Spek Untuk spek sama Tapi perbedaannya itu Yang disebelah kiri ini Ini dia berlubang Ya Berlubang Kalau yang ini enggak Untuk kualitas frame Semua sama Hanya pembuatannya saja Yang berbeda Kodenya sama-sama mempunyai kode Disini Tensionnya Aduh Solib Libet Tensionnya juga 32 lbs Stabilis torsion angel Nah Motif Frame ya Itu juga sama Jadi yang membedakannya itu Di Pembuatan Lubang Angin ini Ini apa ya Sebutannya ya Saya lupa loh guys Coba teman-teman Yang ingat Sebutan Lubang Angin ini Tinggalin di kolom Komentar Saya lupa Namanya apa Jadi Biar Sama-sama Tau Terus Ya Bongolnya juga sama Seperti ini Ya kalau untuk Harga Jelas Beda Yang sebelah kiri ini Lebih mahal Yang sebelah kanan ini Lebih murah ya Karena Pembuatan Lubang Seperti ini Itu Menggunakan teknologinya Agak mahal ya Dan ini Semua barangnya Import Ini pernah kita Test tarik 30 Aman Kiri kanan Sama-sama aman Nah kalau yang untuk Lining lubang Yang berlubang ini Itu di video saya sebelumnya Ada Jadi teman-teman Searching aja Lakat lining lubang Review segamreng Nah itu ada tuh ya Oke Habis itu kita coba Cek Beratnya Kita mulai dari Yang Enggak berlubang ya Yang polos Beratnya 79 Abis ini kita coba Yang berlubang Beratnya 84 Oke Sama-sama Dalam kategori 4U Cuman yang ini Di bawah 80 ya Ya harap dimaklumin ya Guys ya Kan GO Oke Apalagi ya Perbedaannya sih Udah Di itu aja Itu untuk di frame Ini juga sama Sama banget Jadi Ongkos Bikin lubangnya Ini yang mahal Guys Karena ini Udah menyerupai banget ya Kayak orinya Orinya itu ada lubang Nah perbedaannya ori Sama Go nya Kalau yang ori itu Di mata itiknya Ini ada tulisan Lining ya Ada tulisan Lining Dan ini kan Mata itiknya Bulat Ya sorry guys Kami enggak Error Lanjut ya Di mata itik yang ori itu Disini bulat Eh disini Disini bulat Tulisan-tulisan Lining Terus di sisi Sininya Itu kotak Bentuknya kotak Enggak bulat Kalau disini kan Ini bentuknya Bulat semua ya Nah nanti Kalau temen-temen Yang masih penasaran Ditonton aja Video saya yang sebelumnya Yang saya review Iron X 9000 Instinct Limited Edition Itu yang orinya Yang berikut Sama paketan Kok Drip Dan lain-lain Oke Review singkatnya Seperti ini aja Nanti kalau sempet Saya buatin video Untuk penarikannya Udah Nanti di akhir video Saya bikinin Detail Frame marketnya Oke Thank you guys Yang udah nonton Salam Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax